Ketauhilah bahwa kekayaan yang Allah berikan kepadamu, kesehatan yang ada pada dirimu, ketampanan kecantikan di rupamu, kesuksesan yang engkau raih di duniamu, jabatan yang engkau dapatkan, itu semuanya bukan tanda Allah cinta kepadamu. Bukan. Ini perlu kita ketahui bersama. Karena terkadang ada orang-orang yang beranggapan pemberian Allah dari dunia itu adalah tanda bukti Allah cinta. Kadang-kadang kita dengar, dan anak pernah dengar, dengan telinga anak sendiri. Seorang yang menyatakan, dia sudah meninggal, semoga Allah merahmati dia. Apa kata dia? Dia mengatakan, Allah itu cinta sama Anda, Syafiq. Ya, Anda tanya, buktinya apa, Amin? Ah, lancar usaha Anda. Tidak ada masalah. Penghasilan terus bertambah. Oh, itu bukti cinta. Ini sebuah kesalahan yang nyata. Mungkin dia berbaik sangka sama Allah s.w.t. Cuma dia lupa. Itu orang-orang yang kafir. Yang sama sekali tidak pernah mengatakan, La ilaha illallah. Lebih kaya dari engkau. Apakah dengan seperti itu kita akan mengatakan, Oh, berarti Allah cinta sama dia. Buktinya apa? Tuh, lihat tuh. Mobilnya bagus. Rumahnya mewah. Istrinya cantik. Anak-anaknya tampan-tampan dan cantik-cantik. Enggak, Syafiq. Orang-orang yang tidak sholat pun Allah kasih rizki. Allah itu memberikan rizki kepada semua orang. Tapi Allah tidak berbagi keimanan, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Terima kasih telah menonton!